Intro Pelatih dan menir timnas Thailand meledak karena ditolak bergabung di AFF Suasana hangat di dunia sepak bola Thailand tiba-tiba berubah menjadi gemuruh ketika berita tentang reaksi keras pelatih timnas Thailand Isara Sritaro dan menir timnas yang akrab dipanggil Madampang tersebar luas Pasangan ini dikabarkan marah besar setelah mendapat kabar bahwa permohonan mereka untuk bergabung dengan East Asian Football Federation, AFF, ditolak dengan tegas Pertama-tama, pelatih Isara Sritaro, yang sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya harapan bagi perbaikan prestasi sepak bola nasional Thailand, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya Ini adalah penghinaan besar bagi saya dan tim saya Saya tidak bisa memahami bagaimana AFF bisa mengabaikan prestasi gemilan yang telah kami capai di tingkat nasional Ini adalah langkah mundur yang merendahkan bagi sepak bola Thailand, ujarnya dengan nada penuh kekecewaan Isara Sritaro, yang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di Asia Tenggara, merasa bahwa keputusan AFF tidak hanya merugikan timnya tetapi juga merugikan citra sepak bola Thailand secara keseluruhan Kami datang dengan niat baik, kami ingin bersaing di tingkat internasional, dan apa yang kami dapatkan Penolakan tanpa alasan yang jelas Ini sungguh menyakitkan, tambahnya sambil menunjukkan ekspresi wajah yang penuh kekecewaan Namun, kejutan sesungguhnya datang dari menir tim Nas Madampang, yang dikenal dengan sikap santainya Namun, kali ini, Madampang benar-benar kehilangan kesabarannya Dengan nada keras, ia menyatakan, bagaimana mungkin mereka menolak kami? Kami telah mempersiapkan sedelannya dengan baik Ini adalah ketidaredilan besar Saya tidak bisa menerima ini Madampang kemudian memberikan pernyataan kontroversial bahwa keputusan AFF ini adalah hasil dari konspirasi antar negara Saya yakin ini bukan keputusan objektif Ada tangan-tangan jahat di belakang ini yang ingin melihat kegagalan sepak bola Thailand Kami akan membuktikan bahwa mereka semua salah Ujarnya dengan suara lantang Kabarnya, kedua tokoh utama ini telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk melawan keputusan AFF Sementara itu, supporter sepak bola Thailand telah memadati media sosial dengan dukungan mereka Mengecam keputusan AFF dan menuntut keadilan bagi tim Nas Thailand Seiring berjalannya waktu, misteri di balik penolakan ini mungkin terungkap Dan sementara itu, sepak bola Thailand tetap dalam ketegangan tinggi Terima kasih atas penawaran